Intro Sepanjang jalur pendestrian jalan raya dari Bandara Mulia hingga RSUD Mulia di Kabupaten Puncak Jaya Papua dihiasi deretan pelajar Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar hingga Sekolah Meninga Atas pada Jumat 12 Agustus 2022 Mereka bernyanyi dan melambaikan bendera-bendera kecil merah putih sebagai bentuk sambutan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini pada kunjungan pertama kalinya di daerah yang mengusung moto Yabu Irwok yang berarti Ayo Kita Kerja sambutan juga disiapkan para pelajar calon penginjil di dalam kompleks Sekolah Alkitab Mulia yang menjadi pusat kunjungan kerja Menteri Risma bersama tim kesehatan gabungan sejumlah instansi pemerintah dalam kunjungan kerja Mensos Risma yang tidak lebih dari 2 jam itu rupanya mendatangkan jawaban atas pergumulan dan doa pihak Sekolah Alkitab Mulia yang telah berumur 59 tahun itu Misi yang bukan sekolah Alkitab ini buat tenaga air untuk kursus sekolah ini jadi waktu itu kami semua masih jalan hingga kursus di pagi seperti begitu tapi waktu buka jalan itu merusak ya mereka merusak bukan merusak tapi mereka minta izin boleh selahkan buka tapi lebih kita mau pasang lagi mama tapi nanti saya lihat dulu kalau memang nanti efektif pakai mikro hidro kita akan bangun mikro hidro tapi kalau nanti lebih efektif gunakan solar cell besar jadi nanti bisa bukan kecil-kecil tapi bisa besar nanti kita akan menggunakan solar cell di hadapan siswa dan guru yang hadir dan disaksikan Bupati Uniwanda dan Wakil Bupati Deniz Gele beserta unsur Furkopimda Risma menjawab siap memenuhi sekurangnya 4 permintaan sekolah Alkitab 4 pergumulan yang akhirnya terjawab itu adalah pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga air kedua pembangunan aula penamatan siswa Alkitab ketiga pembangunan empat lima honai atau asrama siswa dan keempat pemasangan saluran air bersih ke kompleks sekolah selain itu Risma juga berjanji akan memasang solar panel di 10 titik dan memasang orbit sehingga siswa dan anak-anak bisa terhubung dengan internet Risma berharap listrik dan penerangan bisa hadir di seluruh puncak jaya dan daerah lain di Indonesia kementerian sosial juga telah menyiapkan 17 motor trail listrik yang nantinya bisa digunakan untuk distribusi logistik nantinya tiap pusat gereja akan dipasang charging untuk mencharger sehingga tidak perlu bahan bakar mensos juga menyampaikan bahwa kementerian sosial telah membangun lumbung sosial di kabupaten puncak jaya lumbung sosial menyediakan logistik berupa seribu paket makanan siap saji seribu pasang pakaian dewasa seribu lembar selimut lima ratus pasang pakaian anak tiga ratus empat paket makanan anak dan tiga set tenda serbaguna dalam momen itu mensos Risma menyerahkan secara simbolis bantuan sosial senilai lebih dari lima ratus juta rupiah bantuan tersebut berupa makanan ringan dan susu pakaian dewasa berupa baju dan celana pakaian anak, bola kaki, raket bulu tangkis, net bulu tangkis, saterkok, ayunan anak, dan perosotan anak sudah siap 17 trail motor listrik jadi nanti motor itu gak perlu bahan bakar nanti tiap pusat gereja kita akan pasang charging sehingga gak perlu BBM nah itu juga kita siapkan untuk bisa mengangkut barang kalau motor trail bisa kayaknya ya, kayaknya motor trail bisa tapi yang merih juga gitu Wakil Bupati Puncak Jayanya Dines Geley mengatakan kunjungan mensos Risma ke sekolah Alkitab itu menjadi catatan sejarah terutama bagi gereja dan masyarakat Puncak Jaya pasalnya sejak didirikan tahun 1960-an sekolah yang telah menamatkan sebanyak 1.035 siswa dari 54 angkatan ini belum pernah dikunjungi pemerintah pusat Dines Geley juga mengapresiasi pilihan para relawan dokter dan tenaga medis dari berbagai instansi pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam kunjungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Puncak Jaya di bawah pimpinan ketua umum perkumpulan sosial himpunan bersatu Tegu Andrea Sofiandi tim kesehatan atau relawan kesehatan yang terdiri dari 8 orang akan melakukan operasi mata katarak dan menyumbangkan sejumlah kebutuhan masyarakat dan siswa sekolah Alkitab jadi sekolah Alkitab ini didirikan oleh orang barat dari Amerika tahun 1960-an dan itu tidak pernah dikunjung oleh dari pemerintah pusat hari ini pertama kali sejarah catat bahwa Ibu Menteri dalam negeri bersama Bapak Andreas kunjung langsung ke siswa Alkitab dan disitu dia akan membantu lampu, selimut, Alkitab dan banyak hal yang mereka bantu bahkan untuk ke depan untuk membantu rumah sosial lagi akan dibangunkan bahkan di Peltaya lagi akan dibangunkan oleh Ibu Menteri Sosial bersama Bapak Andreas maka itu kami sebagai pemerintah daerah bersama masyarakat puncaya lebih khusus dari sekolah Alkitab itu mereka tarik air mata dan mereka menangis karena kapan akan datang mereka perhatian khusus untuk sekolah Alkitab tadi kehadiran Ibu Menteri Sosial bersama Bapak Andreas sangat luar biasa sehingga mereka bisa menyentuh langsung kepada mereka dan tadi dari sekolah Alkitab mereka pesan setelah bantuan ini kalau sudah selesai bangun pasti mereka akan undang lagi Bapak Andreas bersama Ibu Menteri Sosial mereka akan datang untuk meresmikan itu yang harapan mereka sementara itu Kepala Sekolah Alkitab Mulia Pendeta Enor Wonda membanjatkan doa dan syukur ucapan terima kasih atas doa dan harapan yang akhirnya terkabulkan melalui kunjungan kerja Menteri Sosial bersama relawan tim kesehatan di sekolahnya terima kasih Ibu Menteri Sosial dan Republik Indonesia hadir kunjungan di sekolah Alkitab yang sudah dibantu dan empat poin yang kita sampaikan sudah terjawab sehingga kami dari pihak sekolah ucapan terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial ketika hari ini kami hasil doa sepanjang berapa-apa, enam puluh, lima puluh empat tahun sudah terjawab melalui Ibu Menteri Sosial dan bantuan kebako, selimut, apapun semua kami terima sehingga kami ucapan terima kasih kepada Ibu supaya Tuhan berikan umur panjang berikan kesehatan kekuatan baru di mana lain kali, di tempat mana pun yang membantu mereka dan ya Tuhan Yesus memberkati Usai mengunjungi Sekolah Alkitab Mulia Menteri Sosial beserta rombongan melanjutkan lawatannya ke RSUD Mulia untuk meninjau langsung operasi katarak bagi warga yang kurang mampu Terima kasih ya Musiknya Tuhan biasa Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih